Hari ketiga kita lanjut Benerin sepeda Karena Pantan Tetara ngasih tulisan Sebentar ada tulisannya Pemerataan BBM 1 Harga itu sangat tidak adil Masa yang di Jakarta dengan Harga BBM 10 ribu UMRnya 5 sampai 6 juta Sini UMRnya berapa? 2 jutaan mungkin Terus ini harganya 10 ribu Adil nggak? Ini sudah sampai Mana ya Tegel ya? Tegel Ini habis dari Bumiayu tadi Pagi kita mulai dari Bumiayu Kita bermalam di Bumiayu Lanjut mau ke Larangan atau Cirebon nanti Tujuannya akhir Semoga malam bisa sampai Cirebon Jadi kemarin Bagaimana ceritanya? Beberapa hari ini Nginep di mana saja? Kita nginep yang pertama Kemarin kita kehujanan Waktu sampai Jogja Hari pertama itu kita di bandara Mau lanjut itu nggak bisa Karena terbatas sama kendala hujan Kendala yang nyia ya Alhamdulillah ada donatur Yang mau memberikan tempat yang nyaman Buat kita Terus hari kedua? Hari kedua kita lanjut ke WES Sampai Kutuarjo dulu Kutuarjo? Terus? Kutuarjo disitu kita Tidur satu jam Satu jam atau dua jam ya Itu karena hujan deras Hujan lagi Hujan lagi Kita harus Sebenarnya tinggal Cuman tiga kilo Di tempat yang kita tuju itu Di Bule Istri Bule Istri itu di Kutuarjo Itu di Tegalrejo Tegalrejo Dengan Bulekom ya Nah itu di tempatnya Bulekom Kami Nggak ada rencan menginap Tapi cuman silaturahim aja Terus? Itu masih hari kedua ya? Ya Masih hari kedua Kita lanjut ke Gombong Tapi sebelum Masih di Tegalrejo Kita lanjut ke Kutuarjo-Kutuar dulu Lewat stasiun Nah disitu kita mampir Di teman kita Syaf Puji Kalau ke tempat Syaf Puji? Ya dia Beliau punya rumah Tafis Apa namanya kemarin? Lupa Melupa saya malah Beliau punya rumah Tafis Gratis disitu Monggo kalau yang mau Rumah Tafis disana Di tempatnya Syaf Puji Kutuarjo-Kutuar Di Kutuarjo Itu masih hari kedua Terus kita lanjut Dari situ Ke Gombong Gombong Ke Gombong Kita nginap Di rumah temannya istri Masih di panggil lagi ya? Teman 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 Karena beliau disana Rumahnya Sangat nyaman Buat kita untuk istirahat Alhamdulillah Kita diterima dengan baik Ya Terus Hari ketiga Hari ketiga Kita lanjut Benerin sepeda Karena Sepeda Ada permasalahan Yang sebelah sini Gak strok ya Gak strok ya Gak strok ya Berser Oh geser Baal Yang sini geser Jadi Bebannya berat Oh Di Gombong ya Di Gombong Kita benerin sepeda dulu Lumayan lama itu Sama benerin Ano Badan Ya istri ini harus Pijat dulu Soalnya Pegel-pegel semua Tapi saya di Gombong Gak jadi Benerin Badan Gak dapat Sama rim depan itu Kemarin juga ada kendala Rim depan itu Kita ganti Nyari yang Agak bagus Ternyata Di Gombong Oh ini Ganti kampasnya ya Ya Gak di Gombong Itu di Karanganyar Tempatnya lebihnya Jadi perbatasan Gombong sama Karanganyar Di sekitar Alun-alun Karanganyar Karanganyar ke Bumen Perbatasan Itu Rimnya itu Kemarin pecah Oh masalah ya Nah terus kita ganti dulu Perbaikan hampir Sampai kita berangkat Itu jam 11 11 siang Ada Habis itu Baru hari ini Tadi dari Bumiayu ya Kemarin sampai ke Bumiayu kan berarti Iya sampai Bumiayu Dari ke Bumen Karanganyar Terus bergombong Ke rumah teman sebentar ya Iya Terus Setelah itu kita ke Bumiayu Oh ya ya Di Bumiayu di tempat siapa itu? Di DPC PKS Bumiayu ya Oh DPC PKS Bumiayu ya Oke Pak Gerti jalan sampai sini ya Iya Paling-paling berat Yang di sini tadi Nanjak Sampai kita itu harus turun Darung ya Harus turun Iya Panjang 2 kilo ya 2 kilo kita turun Lebih dari 2 kilo mungkin Jadi ini termasuk Paling lama Area sini ya Paling berat ini Terus di Bumiayu Kemarin juga kita bekam dulu Oh gitu ya Nah kita sudah Minta dari teman-teman Bumiayu Untuk menyarikan tukang bekam Karena badannya udah lumayan Pegel-pegel semua Itu Ada pengalaman unik lain nggak? Pengalaman unik Itu Banyak ya? Banyak yang Banyak yang melambai Minta foto Terus Tadi ada yang Ngasih Minuman itu Beliau katanya Mantan Tentara Mantan tentara Mantan tentara Ngasih tulisan ini Sebenar ada tulisannya Oh gitu Ada tulisan Oke itu Itu apa itu Nomor handphone ya? Nomor handphone Nggak boleh tersebar Banyak yang support kita Sepanjang perjalanan ini ya Jadi Ada Kita itu Di Tempat Tempat peristirahatan Atau warung Kita sempat diskusi Sama beberapa teman Atau beberapa orang Yang disana Salah satunya itu sopir Sopir kendaraan itu Menanggak Kenapa ya mas Kok jalan-jalan naik sepeda Kok mau-maunya Kayak gitu Ditanyain Nah itu Saya jelaskan bahwa Coba dengan cek Di Kutuarja itu Jumlah penduduknya berapa Semakin banyak Atau semakin berkurang Nah Anies itu mempunyai program Meningkatkan 40 kota Kecil menjadi kota besar Atau kota menengah Sedang Jadi besar Kayak gitu Jadi bukan hanya Satu kota saja IKN Nah itu yang jadi besar Disana Sedangkan disini Tertinggal Nah jadi gak fokus Akhirnya Dia diskusi lama Sama kita Tentang itu Hampir satu jam Kita makan Sambil ngobrol Diskusi itu Sama sopir tersebut Ternyata Saya jelaskan Saya jelaskan Semakin lama Anies Pak Anies Pak Ya Pak Semakin lama Misalnya Ada Satu keluarga Anaknya Tujuh Sekolah di Jogja Atau sekolah di Jakarta Atau di Bandung Setelah itu Mereka gak akan pulang Ke Kutuarja Mereka gak akan pulang Ke Sumbio Tapi mereka akan Cari pekerjaan Di Daerah-daerah Yang lain Daerah Kuta-kuta besar Makanya penduduk Di daerah tersebut Semakin berkurang Karena apa Karena lapangan pekerjaan Di daerah tersebut Gak ada Urbanisasi ya Ya kebanyakan Urbanisasi Dan yang paling kasihan Ketika orang tuanya Sudah tua dan rentak Itu Darang anak-anaknya Menengok Nah itu Kasiannya disitu Harapan kami Kepada Pak Anies Itu Supaya ketika Beliau menjabat nanti Yang kota-kota kecil itu Dijadikan Apa ya Biar menjadi lebih Mempunyai Sumber pendapatan sendiri Dari warganya itu Jadi Warganya meningkat Karena mungkin Menurut saya Ini tidak adil Tidak ada keadilan disini Pemerataan BBM Satu harga itu Sangat tidak adil Masa Yang di Jakarta Dengan Harga BBM 10 ribu UMRnya 5-6 juta Sini UMRnya berapa 2 jutaan mungkin Terus ini harganya 10 ribu Adil nggak Nah itu Ketidakadilan itu Kalau di Ini Tosa ya Ada di Belanda Nah Di Belanda itu Kalau mau beli BBM Di kota Itu jauh lebih mahal Kalau beli BBM Di desa Kalau mau parkir di kota Itu jauh lebih mahal Dari parkir di Desa Mungkin di desa gratis Tapi kalau di kota Parkirnya semakin mahal Karena apa Tanahnya juga mahal Sumbernya sudah mahal dulu Nah disini harusnya Ada pemerataan juga Harapannya kita Kepada Pak Oke ini mau lanjut lagi ya Ya ini mau lanjut lagi Masih oke Cawah Habis makan ya Habis makan ini Di warung makan Tidak ada insiden apa ya Alhamdulillah Tidak ada insiden Dan Semoga diberi kekuatan Dan kemudahan Ya oke Selamat jalan lagi Semoga selamat sampai tujuan Dan selamat sampai rumah kembali Amin Insyaallah Amin Amin menang Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih